3 2 1 nah manover langsung di video sebelumnya saya sudah simulasikan bagaimana cara merakit changeover suite yang dari PLN ke genset sekarang saya akan praktikan bagaimana cara merakitnya yang langsung dengan memasang kabelnya nah jadi disini kita tidak perlu manual lagi memindahkan tegangan sumber dari PLN ke genset tetapi langsung otomatis menggunakan kontaktor ini disini hanya hanya rangkaian ATS nya saja karena saya contohkan ke instalasi rumah karena instalasi rumah menurut saya lebih safety jika gensetnya di start secara manual saja baik jadi disini saya menggunakan peralatan kontaktor yang dari merek scene semua ya dari mulai mcb mcb20 dan kontaktornya ATS ini bisa untuk beberapa daya tergantung teman-teman memilih kontaktor yang berapa ampere sampai 7000 juga bisa untuk dayanya yang penting teman-teman bisa memilih berapa ampere kontaktornya nah disini saya contohkan adalah kontaktor PLN ini kontaktor genset dan ini instalasi rumah sebagai penanda saja supaya nanti terlihat jelas untuk perpindahannya ini inputan untuk dari PLN dan ini inputan untuk dari genset Nah untuk pemasangan kabelnya untuk gambarnya silahkan dilihat dulu teman-teman kayak gini nah itu adalah pemasangan kabelnya atau gambarnya teman-teman bisa ditiru ya sekarang saya akan praktikan langsung disini jika teman-teman ingin mempraktikan silahkan disimak dari awal sampai akhir kalau ada yang tanya kenapa pemasangannya rada acak ya supaya kelihatan jelas aja ya teman-teman untuk inputan PLN yang mana inputan geset yang mana jika teman-teman rakit sendiri silahkan dirapi-rapikan saja Oke jika sesuai gambar tadi saya akan pasangkan dulu yang sisi PLN atau yang kontaktor PLN ini yang pertama saya akan pasangkan dari MCB langsungkan saja masuk ke A1 kontaktor yang ada di kontaktor scene ini sudah saya siapkan kabelnya ya tinggal pasangkan saja kita pasang dulu nah sudah saya pasangkan dari MCB PLN dimasukkan ke A1 kontaktor harus ke A1 ya selanjutnya yang dari netral PLN ya yang dari situ masukkan saja langsung ke A2 kontaktor ke sini kita pasangkan dulu Nah sudah saya pasangkan dari netral PLN ke A2 kontaktor seperti ini pemasangannya lihat kita simpan dulu untuk lampunya Nah teman-teman ke A2 ini A1 ini A2 selanjutnya kita pasangkan ke arah bebannya ya yaitu ke arah L1 dan L3 atau 1 dan 5 seperti di gambar tadi teman-teman disamakan saja saya akan pasangkan dulu lihat Nah untuk pemasangan ke arah kotak NO utama ya yang untuk beban ke instalasi rumah nanti sudah saya pasang yaitu dari A1 masuk ke L1 dari A2 masuk ke L3 lihat saja pemasangannya kayak gini teman-teman Nah kayak gini aja jangan terlalu ribat A1 ke L1 A2 ke L3 atau ke 5 Oke selanjutnya kita bisa dilihat gambar saja Nah sekarang saya akan pasangkan ke instalasi rumah ke sini tetapi pasangnya nanti saja di akhir saya akan pasangkan dulu di area gensetnya untuk pemasangan ke instalasi rumah itu pasangnya dari sini ya dari 26 sama juga nanti dari 26 karena ada proses penggabungan di sini dipasangnya di akhir saja Oke sekarang saya akan pasangkan dari genset atau MCB2 Pol ini yang pasangnya kita pasangkan ke NC kontaktor yang ada di kontaktor PLN ini yaitu yang nomor 21 di sini harus ke NC teman-teman Kenapa harus ke NC karena ini sebagai pengamannya atau interlocknya nanti saya akan jelaskan setelah pemasangan selesai maka teman-teman disimak sampai akhir Oke kita pasangkan dulu dari pasa genset ke 21 NC kontaktor PLN Nah sudah saya pasangkan dari pasagen set dimasukkan ke nomor 21 kontaktor PLN seperti ini lihat nah nomor 21 teman-teman dari pasa genset Oke selanjutnya keluaran dari nomor 22 NC kontaktor PLN ya yang disini keluarannya dimasukkan ke A1 kontaktor genset Nah yang saya suka dari kontaktor sini nih di sini ada dua koil teman-teman maksudnya itu saling berhubungan koilnya jadi di sini ada A1 A2 di sini juga ada A1 A2 jadi kita tidak perlu repot-repot ngambil ke sini kita cukup di sini aja dari 22 NC ke A1 kontaktor sini Oke kita pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari nomor 22 NC kontaktor PLN ke A1 kontaktor genset Nah jadi simpel kan cukup berdekatan gitu enggak perlu bulat-bulat masuk ke A1 yang di sini karena saling berhubungan Oke selanjutnya kita pasangkan netralnya Nah kalau untuk netralnya itu disini kan ada A2 juga disini juga ada A2 juga langsung saja dari netral genset ke A2 di sini supaya tidak jauh Oke saya pasangkan dulu lihat Oke teman-teman sudah saya pasangkan netralnya lihat di sini ini adalah netral dari genset dimasukkan ke A2 kontaktor di sini lebih simpel kan teman-teman tidak perlu ngambil-ngambil jauh-jauh ke sini juga langsung saja karena ada dua buah lubang A1 A2 atau koilnya Oke selanjutnya saya akan pasangkan ke bebannya yaitu ke L1 dan ke L3 nah ngambil bebannya itu teman-teman kalau disini kan dari A1 ya kalau ke Gwenset itu harus dari MCB langsung dari sini supaya nanti kontaktor ini yang nc-nya tidak menahan beban jadi harus pasangkan dari MCB ke L1 dan dari netral sini boleh dari sini kalau netral nih ke L3 atau ke-5 saya akan pasangkan nanti jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan dari pasa genset dimasukkan ke L1 kontaktor kontaktor genset dan dari netral sini dimasukkan ke L3 genset atau 15 sebenarnya bisa saja sih dari 21 sini yang dijamperkan masuk ke kontaktor genset atau ke satu tetapi lebih rapih lagi jika langsung dari MCB sini lihat masuk ke L1 dan dari netral masuk ke L3 seperti ini pemasangannya lihat nah kelihatan kan Oke sekarang saya akan pasangkan ke instalasi rumahnya teman-teman yaitu yang dari T1 T3 masukkan dulu jamperkan dulu ke T1 T3 kontaktor genset karena tujuannya sama yaitu ke instalasi rumah sini dan nanti T1 T3 ini dimasukkan ke lampu sini atau ke instalasi rumah saya akan pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi supaya teman-teman lebih jelas Oke teman-teman lihat untuk ke instalasi rumah sudah saya pasang ya jadi dari T1 yang kontaktor PLN dimasukkan ke T1 kontaktor genset lalu yang T3 dia dimasukkan ke T3 kontaktor genset saling berhubungan ya dan keluarannya pasang netral ini yang dari T1 T3 genset dimasukkan ke instalasi rumah disini jadi nanti sama-sama outputnya ke instalasi rumah Nah sekarang saya akan ada tambahan yaitu pemasangan pilot lem supaya nanti tahu nih mana nih supply nya apakah dari PLN atau dari genset pasangkannya dari A1 A2 kontaktor PLN dimasukkan ke pilot lem dan dari A1 A2 kontaktor genset ke pilot lem saya akan pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke Oke untuk pemasangan pilot lem sudah selesai yaitu dari A1 kontaktor PLN ke pilot lem dan dari A2 ke pilot lem pasada netralnya begitu pun juga sama yang A1 kontaktor genset dimasukkan ke pilot lem dan dari A2 kontaktor genset dimasukkan ke pilot lem sama aja lihat gini nih enaknya kontaktor masin jadi ada dua buah lubang A1 A2 maka dari itu kita manfaatkan saja Oke sekarang saya akan coba praktikan bagaimana cara kerja dari rangkaian ATS ini saya akan sambungkan dulu ke masing-masing inputan PLN dan genset saya pasang dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman untuk inputan dari PLN sudah saya pasang inputan dari genset juga saya pasang mohon maaf karena saya tidak punya genset saya memakai sumber sama yaitu PLN tetapi untuk inputannya berbeda di sini lihat mudah-mudahan kalian teman-teman paham ya Oke saya akan coba on-kan yang dari PLN saya contohkan di sini PLN-nya menyala karena di sini sudah saya kasih tegangan PLN-nya kita akan coba on-kan dulu untuk MCB-nya maka yang terjadi yaitu lihat 321 nah teman-teman lihat di sini instalasi rumah menyala pilot lem juga menyala menandakan berasal dari PLN PLN-nya di sini nyaplay ke instalasi rumah kesini nah sekarang tiba-tiba di sini PLN-nya mengalami pemadaman jika mengalami pemadaman pasti kontaktor ini nanti akan mati Oke saya akan coba lihat kita op-kan mengalami pemadaman nah ketika mengalami pemadaman otomatis untuk instalasi rumahnya ini tidak ada tegangan teman-teman nah jika pengen ada tegangan lagi otomatiskan harus menyetar dulu sih gensetnya nah disini gensetnya harus disetar secara manual anggap sajalah di sini untuk gensetnya sudah saya start tegangannya sudah ada lihat di inputnya sudah ada kan menyala saya akan on-kan MCB yang ada di genset sini lihat saya on-kan nanti ke instalasi rumah ini akan menyala teman-teman lihat 321 saya on-kan gensetnya sudah di-start ya Nah ketika sudah di on-kan MCB-nya maka akan otomatis sekarang supply-nya dari genset lihat untuk pilot lemnya juga menyala kontaktor juga kerja menandakan sekarang instalasi rumah bisa play oleh genset nah pertanyaannya kayak gini Bagaimana jika PLN-nya ada tegangan kembali nih secara tiba-tiba ada tegangan kembali maka yang terjadi di instalasi rumah nah kayak gimana sedangkan sekarang lagi disupply oleh genset ya teman-teman di sini tidak akan terjadi bentrokan karena ada interlock di NC kontaktor tadi lihat saja teman-teman akan saya buktikan tegangan dari PLN tiba-tiba menyala kembali kita on-kan MCB-nya 321 nah lihat teman-teman sekarang kondisi kontaktor yang PLN bekerja pilot lemnya bekerja atau menyala menandakan kontaktornya setelahnya sekarang dari PLN atau sumbernya dari PLN instalasi rumah tetap menyala teman-teman seperti tidak ada kedipan tadi ya karena perpindahan ATS-nya secara otomatis tetapi pasti ada kedipan walaupun beberapa detik nah sekarang untuk kontaktor gensetnya ini langsung padam teman-teman atau langsung mati langsung interlock ke kontaktor PLN ini walaupun MCB dari gensetnya masih menyala lihat saja ini kan masih on MCB-nya masih ada tegangan tuh lihat tetapi kontaktor ini tidak bekerja ya kenapa karena di interlock di sini DNC21 ini ya saja hanya sampai sini tegangannya tuh tidak mengalir ke sini mati aja lihat karena di sini NC-nya berubah menjadi terbuka sehingga tidak mengalirkan tegangan ke kontaktor genset ini sehingga kontaktor genset ini tidak kerja atau mati teman-teman di sini juga hanya sampai ke L1 sini lihat tidak ngalir ke sini sehingga tidak bentrok antara tegangan PLN dan tegangan genset instalasi rumahnya tetap menyala sekarang disupply-nya oleh PLN lihat saja pilot lemnya ini menyala kalau sudah kayak gini kita tinggal off-kan saja untuk MCB-nya teman-teman kayak gini baru nanti jika terjadi pemadaman PLN lagi kita tinggal on-kan MCB-nya dan nyalakan gensetnya baru otomatis ke instalasi rumahnya disupply oleh genset tetapi jika PLN yang menyala kembali secara tiba-tiba maka akan manuver kembali akan transfer kembali secara auto oleh kontaktor ini jika penasaran saya akan coba kembali teman-teman lihat di sini PLN-nya tiba-tiba padam lihat 321 padam lihat posisi padam nih kita nyalakan dulu gensetnya setelah gensetnya menyala kita on-kan MCB dari genset nah otomatis supply-nya dari genset payload-nya menyala instalasi rumah menyala tetapi jika tiba-tiba PLN-nya mengalami menyala kembali ada tanggangan kembali maka akan otomatis manuver nih si kontaktornya biar 321 nah manuver langsung payload-nya langsung menyala yang hijau ini dan instalasi rumah tetap menyala teman-teman lihat seperti tidak ada kedipan padahal berkedip lagi kalau tidak ada kedipan sama sekali agak bahaya juga ya buat peralatan elektronik kita nah kalau sudah manuver lagi ke PLN kita tinggal off-kan aja untuk MCB gensetnya nah lebih ke pengamanannya Oke jadi segitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar di bawah terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati